Pemirsa tingginya permintaan pasca perayaan natal diduga menjadi salah satu faktor naiknya harga daging ayam potong di pasar sengati. Saat ini harga ayam dijual Rp34.000 per kilogram. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Lina Liska pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pasca perayaan natal harga daging ayam potong di pasar tradisional sengati Moro Jambi kembali naik. Semula dijual Rp32.000, kini di harga Rp34.000 per kilogram. Artinya ada kenaikan Rp2.000 setelah momentum natal. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi dari penyedia, sehingga harga jual di pasar juga ikut naik. Tingginya harga diduga juga seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat, yang biasanya dalam satu hari hanya mampu menghabiskan 60 kilogram, saat ini terjual hingga 100 kilogram. Berbeda dengan telur ayam, sebelum perayaan natal dijual Rp55.000 per satu piring, yang berisi 30 butir telur, kini turun menjadi Rp53.000 per satu piring. Para pedagang tidak dapat memastikan apakah ke depan harga komoditas akan kembali naik, atau sebaliknya pada momentum pergantian tahun 2024 mendatang. Mereka berharap ketersediaan mencukupi, sehingga harga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pasalnya, tingginya harga komoditas juga berdampak buruk terhadap pendapatan para pedagang. Nopia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.